Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam penyeluh hukum Sahabatku semua Setiap orang yang melakukan makar Dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan presiden Dan atau wakil presiden Atau menjadikan presiden Dan atau wakil presiden Tidak mampu menjalankan pemerintahan Maka pelaku dipidana dengan pidana mati Pidana penjara seumur hidup Atau pidana penjara paling lama tahun Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nah sahabatku semua demikian tentang pidana makar Terhadap presiden atau wakil presiden Semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam penyeluh hukum